Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel, Ya Allah Ya Karim Ya Malaik Ya Kudus, mudah-mudahan para pemirsa dimanapun sudah berada, senantiasa Allah memberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah sebutkan, dan yang sedang terlilih tutang, mudah-mudahan segera bisa melunasinya karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin, amin, Allahum amin. Untuk kali ini, saya masih tetap akan menceritakan, mewedar, bahkan membedah tentang hakikat Satrio Peninggit bahwa Satrio Peninggit adalah bocah angun bocah desa, bocah pelosok Nusantara ini yang terlahir di pelosok-pelosok desa Nusantara ini kenapa? Karena Allah mempunyai rencana, Sang Pencipta mempunyai rencana untuk Satrio Peninggit ini agar terseterilkan dari dunia keramaian, herupikuknya, segala kecarut marutan agar bisa bersinergi dengan alam semesta karena alam pun sama harus kita berdayakan dan harus kita kelola serta harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kalau untuk pemerintah ya alam ini harus dikelola untuk kepentingan rakyat atau kepentingan umat itu biasa ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Pasal 32 Bumi dan Air serta seisinya dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Nusantara yang penting tadi jangan lantas ada oknum-oknum yang memanfaatkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan golongannya ini yang selalu Satriwa Biningit namanya prihatin melihat semacam ini bahwa para pemimpin kita tidak mengindahkan serta tidak melaksanakan secara apa yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 32 ini bahwa kekayaan alam Nusantara ini dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat namun diselewengkan nah ini yang miris menjadi miris Satriwa Biningit Satriwa Biningit menjadi sedih karena apa karena itu merupakan milik masyarakat Nusantara ini milik masyarakat Indonesia karena sejak zaman dahulu kalah bahwa kita hidup di garis kemakmuran kenapa setelah ada masuknya sebuah teknologi dan para cendekiawan banyak para berpendidikan yang lebih tinggi kenapa malah terjadi satu ketimpangan yang tidak semestinya nah itu tadi karena ada oknum-oknum yang menyelewengkan satu menyelewengkan konstitusi kita bahwa apapun yang milik rakyat tidak dikembalikan secara utuh kepada rakyat inilah yang melanggar sebuah konstitusi dari undang-undang tadi bahwa sudah sudah jelas tertera dalam UUD 45 pasal 32 itu bahwa bumi dan air serta kekayaan alam seisinya dikelola secara besar-besaran untuk masyarakat tapi kenapa diselewengkan nah inilah disini ketimpangan yang ada ini akhirnya bahwa Satria Peninggit ini bersedih kenapa masa tidak ada sekian ratus juta masyarakat Nusantara yang bisa untuk mengelola tentang perekonomian dan juga sumber daya alam serta juga untuk mengelola sumber daya manusia yang sangat banyak ini kan mempunyai sebuah keuntungan ketimbang negara yang tidak punya masyarakat yang banyak dan mungkin sedikit daripada hasil bumi dan kekayaan alam ini sehingga marilah kita sama-sama untuk saling mengontrol gitu loh para pemimpin pun sama harus mau dikontrol harus mau dikritik jangan sebagai kritik dianggap sebagai hinaan atau cacian tapi kritik adalah untuk membangun untuk menyadarkan diri kita agar kita berjalan pada rel yang benar nah kembali lagi Satrio Peninggit kenapa dilahirkan di pelosok-pelosok Nusantara ini dan biasa berlabel sebagai bocah angun ini karena Satrio Peninggit ini agar terseterilkan dari pada kehidupan yang carut-marut serba tidak benar karena macam-macam namanya apa kehidupan di kota besar terutama itu banyak ketimpangan banyak kerancuan manusia hanya berpikir hanya tentang profit dan ekonomi semata tapi tidak pernah berpikir tentang masalah hati atau masalah kemaslahatan umat dan juga masalah toleransi nah unsur toleransi ini yang harus kita ketengahkan karena disitu sudah tertera juga dan tertulis serta tersirat dalam Al-Quran uciptakan kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku beragama yang berbeda dengan bahasa yang berbeda untuk saling mengenal untuk saling menyayangi dan saling berduli nah disinilah hingga akhirnya juga karena Satrio Peninggit ini dilahirkan di pelosok-pelosok desa untuk apa karena untuk tadi karena masyarakat Nusantara adalah masyarakat agraris tapi kenapa bertani saja para penggarap itu ngeluh semua karena saya juga orang desa dan juga saya juga petani gitu mengeluhkan masalah tentang masalah hasil panen yang tidak seimbang dengan pengelolaan ini kan miris sekali seharusnya para pemimpin itu mengetahui mengetahui sih mengetahui tapi jangan istilahnya budek tapi ditindak lanjuti disurvey didekati diayomi dan diberikan satu solusi-solusi bijak agar pupuknya mudah sehingga hasil panennya berlimpah kesejahteraan akan merata karena hasil namanya produksi daripada pangan nasional atau pangan nusantara ada di desa-desa makanya mudah-mudahan mereka mengetahui itu dan menindaklanjuti serta betul-betul melaksanakan apa yang telah digariskan dan apa yang telah diwariskan kepada kita dari generasi yang lalu bahwa kita merupakan negara agraris makanya harus selalu perhatikan para petani tentang kemudahan pupuknya pupuk yang berkualitas tapi murah kita tidak tahu bahwa ada sebuah konspirasi untuk para petani ini agar para petani ini tidak bisa menggarap tanahnya dan yang lebih miris lagi para pemuda-pemuda nusantara tidak mau bertani karena bertani tidak menguntungkan tidak ada hasilnya padahal kita sudah dibidik oleh para investor besar yang akan masuk dengan membawa namanya silver teknologi hancur kita semua sehingga semua lahan disewanya akhirnya petani pengarap menjadi buruhnya miris sudah miris kalau semacam ini sampai terjadi di nusantara ini makanya mari kita sama-sama mudah-mudahan pemerintah dan para pemimpin-pemimpin pemimpin-pemimpin kita mengetahui ini dan segera tidak rela ketika para petaninya dialih pengarap dan disewa tanahnya oleh investor-investor besar dari asing yang membawa teknologi yang lebih maju yakni silver teknologi habis bangsa kita bangsa kita akhirnya tidak bisa menjadi tuan di negerinya sendiri mari kita kita sama-sama ayo mengetuk para hati pemimpin dan rakyat bersatu untuk mengembalikan negara kami Indonesia nusantara ini untuk menjadi negara agraris yang bisa menghasilkan sebuah produk-produk yang berlimpah untuk bisa mengisi dan memenuhi pangan nusantara bahkan pangan dunia karena ini penting punya senjata canggihnya gimana pun kalau namanya rakyatnya tidak makan mati hanya seperti itu mungkin cukup sekian dan terima kasih wabillahi tawih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh